Kali ini aku pengen bahas salah satu serum lokal yaitu produk dari Darglow Skin Ini adalah produk yang lagi hip banget diantara teman-teman mutol aku Karena ini tuh emang bagus banget dan aku juga punya Ini tuh udah mau habis, jadi aku sempetin buat tik videonya dulu Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Biar Youtube aku mungkin berkembang Dan aku sangat-sangat membutuhkan kritik dan saran dari kalian Oke lanjut, aku bakal bahas Darglow Skin Young Skin Bar Serum Jadi disini aku pake Young Skin Bar Serum yaitu untuk memperkuat skin barrier Nah serum ini tuh diformulasikan sangat ringan Selain itu, serum ini juga diklaim bisa untuk menembangkan kulit dan menenangkan kulit Jadi disini kandungannya tuh beragam banget Dan yang aku suka adalah desain packaging dari si Darglow Skin ini Untuk packagingnya sendiri, dia tuh termasuk yang desainnya simple Tapi dia tuh ada pemanisnya Dia tuh didominasi warna putri, terus ada kayak warna peachnya gitu Jadi ya terlihat lebih manis walaupun bener-bener simple banget Dan yang aku suka tuh disini dia tuh mengelengkapin list ingredientsnya secara lengkap Dan ada list power ingredientsnya Terus apa aja sih power ingredients dari Skin Bar Serum ini Jadi si Darglow Skin ini dia tuh langsung mengklasifikasikan kandungannya tuh berdasarkan fungsinya Jadi disini ada 4 fungsi dalam kandungan di Skin Bar Serum Yang pertama itu untuk nge-treat skin barrier atau merawat, menjaga, dan mempertahankan skin barrier Terus yang kedua dia tuh ada bisa untuk menenangkan kulit Terus juga sebagai anti-inflamasi Yang ketiga, jadi dimana-mana produk tuh selalu mengandung kandungan yang melembabkan Dan si Skin Bar Serum ini juga mengandung beberapa kandungan yang fungsinya itu adalah untuk melembabkan kulit Dan yang terakhir ini seperti ingredients tambahan yaitu sebagai anti-aging Jadi ini tuh merupakan paket lengkap, disini juga terdapat produk, eh produk Terdapat kandungan yang fungsinya sebagai anti-aging Jadi ini juga akan merawat atau menunda tanda penuraan dini pada kulit kalian Oke lanjut, kita bahas tekstur dan wanginya Jadi untuk teksturnya, dia tuh konsistensinya tuh agak lebih kental Dan dia tuh kayak lebih mirip emulsion Jadi ini tuh bener-bener enak dan terasa ringan banget di kulit Dan yang paling aku suka dia tuh bikin kulit aku tuh terasa lembut dan smooth Ya walaupun agak sedikit basah Tapi itu cepat banget nyarat ke kulitnya Tanpa meninggalkan rasa laikat ataupun greasy Jadi di kulit aku yang berminyak ini tuh masih aman-aman banget Gak yang sampai bikin kulit aku tuh jadi kilang minyak yang cepat kusam Nah ini tuh bener-bener enak banget dipakai untuk membuat kulit atau tampilan kulit tuh jadi lebih halus dan smooth Jadi kelebabannya dia tuh juga oke banget Jadi bikin kulit tuh terlihat lebih fresh dan lebih glowing Kalau wanginya sendiri dia tuh di clean tanpa fragrance dan alkohol Jadi untuk wanginya memang ada dan itu cukup sama Jadi untuk aku pribadi wanginya tuh pure dari least ingredient si skin bar serum Dan itu bener-bener aman banget Buat kalian yang kulitnya sensitif dan gak suka sama wangi-wangian Kalian bisa banget cobain si skin bar serum dari datgol skin ini Jadi selama hampir 14 hari pemakaian ini Aku ngerasa bener Kayak Masih makan ke kulit aku Jadi kulit aku tuh terasa kenyang banget Dia tuh bener-bener lebih sehat Jadi kalau di video sebelumnya kulit aku agak terlihat lebih kusam Tapi memang disini aku pake wash powder sih Karena baru pulang kerja Jadi aku gak suka ke kantor tuh dengan wajah yang glowing Atau kayak chloe gitu Gak suka Jadi aku selalu timpa pake wash powder Nah terus gimana sih pengalaman aku pake si serum ini Gimana ya ceritainnya Jadi aku lumayan rejen banget kok pake serum ini Karena aku suka banget sama teksturnya Aku gak bakal ngelewatin pemakaian ini pagi dan malam hari Gak sekali pemakaian itu Aku bisa tampai 2-3 tetes untuk di split ke wajah aku Dan itu rasanya lembab banget Dan gak bikin kulit aku terasa gerah Atau yang sumuk Jadi dia tuh tetap terasa nyaman Gak krisis sama sekali Karena aku paling seneng banget sama produk yang gak ninggal di terasa juicy Karena kulit aku yang berminyak Dan kulitku warnanya warm Jadi berminyak dikit aja itu bener-bener kelihatan banget Kulit aku jadi kusam Nah yang paling membingungkan tuh adalah Untuk menceritakan gimana sih hasil pemakaian dan perubahannya Jadi menurut aku pribadi Serum ini tuh bukan untuk menghilangkan atau mengobati Jadi ini tuh lebih untuk merawat Jadi gak ada hasil yang signifikan Yang bisa aku perlihatkan ke kalian Seperti before after Tapi disini aku cuma bisa menceritakan Bahwa kulit aku tuh jadi lebih baik Karena sebelum menggunakan ini Seperti yang di video sebelumnya Kalau kelihatan ya Jadi itu kulit aku lagi berjerawat banget Itu ada jerawat aktif Ada jerawat masni Terus ada juga jerawat mendem Jadi itu tuh bener-bener datangnya tuh keroyokan banget Sedangkan kemarin pas aku PMS Aku pake serum ini tuh yang muncul cuma satu Di daerah hidung Dan itu aku bisa tenangin Pake acne spot treatment Dan itu langsung hilang Gak ngajak temen-temennya dong Biasanya kalau aku PMS tuh muncul satu Besoknya satu Besoknya satu Terus kadang ngajak temennya Tapi sekarang udah gak Jadi kayak lebih terkontrol aja gitu Kalau pake produk yang untuk merawat Skin barrier kali ini Dan kesimpulannya adalah Produk ini worth to buy Jadi sebenernya 50-50 sih Kalau dari segi size Dia tuh termasuk risih Tapi kalau dilihat dari segi kandungan Dia tuh bener-bener worth it banget Buat kalian cobain Oke segitu aja review aku kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya